Seorang pria di Palangka Raya diduga tega melakukan pelecehan seksual kepada seorang anak panti asuhan yang masih di bawah umur ketika berbelanja di warung. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka melecehkan korban sebanyak enam kali sejak Oktober 2022 lalu. Diduga tersangka tindak asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur ialah AL, 21 tahun, yang merupakan pemilik warung tempat korban berbelanja. Ketika sedang berbelanja, korban dipucuk oleh tersangka untuk masuk ke rumahnya menuju lantai dua. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tripun Kauteng, yaitu Panggan. Silahkan Panggan. Baik, terima kasih rekan Sarah dari studio. Ya, betul bahwa seorang pemuda berinisial AL telah melakukan tindak asusila pada anak di bawah umur berusia 15 tahun, yang mana anak perempuan tersebut juga merupakan penghuni panti asuhan yang lokasi panti asuhan itu berada tepat di depan warung dari tersangka berinisial AL di Jalan Giobos Induk, kilometer 5,5, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Jadi, dugaan tindak asusila ini dilakukan oleh AL, yang merupakan pemilik warung, yang mana saat itu korban tengah berbelanja ataupun sedang berbelanja di warung milik tersangka AL. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Kasar Reskrim, Polresta Palangka Raya, Kompol Roni Marjus Nababan, yang mana korban sudah disetubuhi ataupun dilakukan tindakan asusila oleh terduga pelaku berisial AL sebanyak 6 kali dan pertama kali pada bulan Oktober tahun 2022 lalu. Dan untuk kronologi singkatnya, kejadian ini berawal pada saat korban yang masih duduk di bagu sekolah menengah pertama atau SMP itu sedang berbelanja di warung milik tersangka. Dan ketika sedang berbelanja, korban dibujuk oleh tersangka masuk ke rumahnya menuju ke lantai 2, di mana pada lantai 2 tersebut merupakan ruangan yang dijadikan gudang pada rumah tersebut. Jadi setelah berada di TKP ataupun lokasi tersangka kemudian membujuk dan mengajak korban untuk melakukan tindakan asusila atau persetubuhan. Nah saat hendak melakukan aksinya, keadaan rumah tersangka pun ini dalam keadaan kosong ataupun orang tua tersangka sedang tidak berada di rumah ataupun pergi keluar. Nah saat tersangka hendak melakukan aksinya, ia meminta korban untuk tidak mengeluarkan suara agar tidak didengar oleh orang lain. Sehingga korban diam saja dan tersangka pun dengan lancar melakukan aksinya. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka, diduga karena sering menonton video porno. Sehingga tersangka AL ini tidak bisa menahan hawa napsunya. Dan korban kemudian melaporkan tindakan yang dilakukan oleh tersangka AL kepada kepala panti asuhan. Dan kepala panti asuhan yang tidak terima pun melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian tepatnya ataupun khususnya unit PPA, Sarnes Krim Porresta Palangka Raya. Dan petugas juga berhasil mengamankan tersangka AL serta menyita sejumlah barang bukti yaitu satu lembar kemeja, satu lembar rok panjang, lalu satu lembar kaos singlet, satu bra, satu celana dalam berwarna ungu. Nah akibatulah tersangka AL, ia pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Berikut cara yang dapat saya sampaikan langsung dari Kota Palangka Raya kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan pangkan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun informasi keterangan dari Kastat Reskrim Porresta Palangka Raya, Kompol Roni Martius Nababan. 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 Kalau ngomong ke orang lain saya bulut atau tidak ada ya? Oh, ada ya? Ada lancaman. Suatu kan? Di pacar itu ke mana? Tidak, tidak ada. Motifnya sempi? Motifnya nafsu. Tidak nafsu. Sampi ya? Itu tinggal sendiri ya, Tersangkai? Tersangkai tinggal sendiri. Tersangkai sama keluarga, tuncik posisi sepi. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya